Ya, bicara masalah siaga, kita juga harus siaga ketika kita berangkat kerja, melihat bagaimana kondisi harus lalu lintas, supaya tidak terjebak macet, harus antisipasi. Kita akan lihat bagaimana situasi di salah satu lokasi di Jakarta, tepatnya di Patung Pemuda Senayan, Jakarta Selatan, ada rekan-rekan dari PMC, Brief to Mercy, akan mengabarkan kepada kita mengandung kondisi terbaru di sana, terkait alunitas. Silahkan, Brief to Mercy. Terima kasih, Alfat dan juga Sira, pemirsa kami laporkan perkembangan lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan, dan memang daripada tahun kami saat ini, memang kondisi harus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kenderaan, dan saat ini untuk kenderaan sendiri dari arah Blok M ataupun dari arah Kemang yang akan menuju ke arah Semanggi dan menuju ke arah Sudirman maupun menuju ke arah Panglima Poli masih cukup ramai, namun sudah terjadi adanya antren traffic light sepanjang kurang lebih 100 meter ke belakang, selepas itu kenderaan mengalir dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kenderaan Anda, serta antisipasi juga adanya pertemuan arus kenderaan di kawasan ini. Dan kemudian untuk kenderaan sendiri dari arah Panglima Polim ataupun dari arah Jalan Patimura menuju ke arah Jalan Semanggi ataupun ke arah Senayan dan juga Sudirman, pagi hari ini pun juga terpantau cukup dalam kondisi ramai lancar, terlihat ketersendatan kembali terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepas itu kenderaan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pendara untuk tetap berada pada lajur Anda yang sesuai agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lajur lainnya. Dan untuk kenderaan sendiri dari arah Semanggi ataupun Sudirman menuju ke arah Blok M maupun menuju ke arah Panglima Polim, masih dalam kondisi keadaan ramai cenderung tersendat, hambatan terjadi hanya menjelang traffic light saja, selepas itu kenderaan melaju dengan kecepatan normal. Kami himpau bagi pendara agar tetap dapat menjaga jarak aman kenderaan Anda dengan kenderaan lainnya, mengingat di sepanjang jalur ini terdapat banyaknya area perkantoran sehingga akan banyak aktivitas dari kenderaan keluar masuk ataupun pejalan kaki yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau bagi pendara untuk tetap patuhi rambut lintas yang berlaku karena di kawasan ini terdapat salah satu kamera atlet yang dapat mengerti segala aktivitas dari Anda pengendara dan juga untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kenderaan Anda demi keselamatan Anda maupun pengendara lain di jalan. Dan untuk informasi arus lontas lengkapnya, pemirsa kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMS Center di 9-119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktifitas dan salam presisi kembali ke Alfat dan juga Sirah.